kemudian yang selanjutnya poin perbedaan antara perhentian hukum doktrinal dan non doktrinal nah perbedaannya dimana kalau kita bicara doktrinal itu atau disebut dengan profesional kalau non doktrinal itu keilmuan sehingga kalau kita lihat dalam hal analytical jurisprudence fokus pada perlintian doktrinal itu adalah leks kemudian secara fungsional jurisprudence itu adalah jetmat law kemudian ini kalau kita bicara doktrinal tapi kalau non doktrinal fokusnya pada sosial makro dan sosial mikro sehingga disini adalah bicara mengenai struktur dan juga meaning nah bagaimana dengan prosesnya kalau prosesnya untuk doktrinal itu lejek dan eksperien tapi kalau non doktrinal adalah perilaku dan interaksi kemudian skupnya kalau doktrinal itu bersifat bersikupnya universal atau casual dan juga casual kemudian kalau non doktrinal adalah variable dan fenomena dan tujuannya adalah decision atau judgment kemudian kalau non doktrinal itu ada lebih kepada explaining dan first decision kemudian sikapnya kita kalau doktrinal itu adalah preskiptif ya sementara kalau non doktrinal adalah deskriptif kemudian juga ada normologik sama kalau secara normologik sikapnya itu sama nah kemudian yang menarik ini adalah bagaimana empat paradigma yang dalam versi goba dan limkon dan tentunya nanti bapak ibu harus memilih salah satu apakah paradigma kita adalah positifisme ataukah post positifisme atau critical theory atau konstruktifisme tapi kebiasaan yang terjadi di program kita program dokter ilmu hukum itu lebih kepada paradigma konstruktifisme nah sekarang kalau kita melihat sebetulnya apa perbedaannya nah perbedaan dari empat paradigma itu bisa kita lihat dari tiga aspek aspek yang pertama adalah aspek ontologi kemudian yang kedua epistemologi dan yang ketiga adalah metodologi nah bagaimana dengan ontologi kalau kita bersifat dari ontologi ini nanti akan bicara banyak hal ya mengapa dalam ontologi itu kalau positifisme adalah realisme naif tapi kalau post positifisme adalah realisme kritis tapi kalau critical theory adalah realisme historis tapi kalau konstruktifisme adalah relativism nah disini sehingga ontologi disini dalam positifisme itu lebih kepada bagaimana realitas eksternal ya kan ini nampaknya sama dengan yang post positifisme yaitu realitas eksternal sementara kalau apa namanya obyeknya dalam positifisme itu kalau kita bisa apa secara pesifik itu bedakan yang pertama realitas eksternal kemudian objektif real dan dapat dipahami kemudian apa namanya generalisasi bebas konteks di sisi lain juga hukum sebab akibat artinya ada reduksionisme dan deterministik ini kalau kita bicara positifisme sementara kalau post positifisme itu adalah realitas eksternal yang pertama kemudian objektif dan real yang mungkin saja dapat dipahami tetapi tidak sempurna nah ini sudah berbeda kan kemudian karena apa karena terbatasnya mekanisme intelektual manusia realitas di uji secara kritis guna dipahami sedekat mungkin nah ini kita juga bisa melihat ternyata perbedaan walaupun tadi dalam sisi realitas eksternal obyek dan realnya itu sama ya kan apa namanya namun memang tidak bersifat sempurna untuk positifisme kemudian bagaimana dengan kritikal teori dan konstruktivisme kalau kita lihat secara ontologi kritikal teori itu bagaimana realitas visual yang terbentuk oleh faktor sosial politik, kemudian budaya, kemudian ekonomi, etnis, dan gender dan sejalan dengan waktu terkristalisasi dan dianggap real ya kan sementara karo realitifisme tadi ya dalam konstruktivisme itu adalah bagaimana realitas majemuk yang beragam jadi berdasarkan apa pengalaman sosial individual lokal dan spesifik yang merupakan konstruksi mental intelektualitas manusia bentuk dan isi berpulang pada penganut pemegang dapat berubah menjadi lebih informen dan atau sophisticated atau humanis ya jadi itu kita juga bisa melihat apa namanya ada perbedaan yang sangat signifikan kemudian kalau secara epistemologi antara positivisme, post positivisme, critical legal studies kemudian juga positivisme itu juga yang pertama dalam hal positivisme penganut atau pemegang dan obyek observasi atau investigasi adalah dua entity independent bebas nilai dan bebas prosedur yang ketat kemudian temuan berulang berarti benar sementara kalau yang post positivisme adalah dualisme dan obyektivitas menjadi kriteria penentu eksternal obyektivitas kesesuaian dengan pengetahuan yang ada dan komunitas ilmiah kritis temuan berulang berarti barangkali benar atau juga yang disebut apreksimasi jadi kemudian kalau critical theory apa namanya dan kontrivisme itu penganut atau pemegang obyek observasi atau investigasi terkait terkait secara interaktif temuan dimediasi oleh nilai yang dipegang semua pihak terkait fusi antara ontologi dan epistemologi sementara kalau konstruktivisme penganut atau pemegang dan obyek observasi atau investigasi terkait secara interaktif temuan dicipta atau dikonstruksi bersama fusi antara ontologi dan epistemologi dan yang terakhir adalah dari disudari metodologi kalau positifisme atau positifisme itu adalah uji empiris dan verifikasi riset question dan hipotisa manipulasi dan kontrol terhadap kondisi berlawanan utamanya metode kuantitatif sementara tadi yang post-positifisme bagaimana apa namanya cara kritikal multidisiplin atau modifikasi trianguli utilisasi teknik kualitatif settingnya lebih natural informasinya lebih situasional dan cara padangnya emik kemudian apa namanya kritikal teori ada dialog antara penganut atau pemegang dengan obyek observasi atau investigasi yang bersifat dialetikal men-transform kemasa apa namanya kemudian juga ada kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan karenanya diperlukan aksi nyata kemudian di sisi lain yang terakhir tadi dalam konstitifisme konstitifisme di sini adalah konstruksi diterusuri melalui interaksi antara dan sesama penganut atau pemegang dan obyek observasi investigasi dengan teknik hermen notikal dan pertukaran dialetikal konstruksi tersebut diinterprestasi diinterpretasi dibandingkan dan ditandingkan tujuan distilasi konstruksi konsensus atau resultant konstruksi jadi kita lebih merekomendat untuk apa namanya paradigma adalah konstruktivisme karena menjadi ciri khas di program dokterimu hukum unisula itu apa namanya pasti judulnya bicara mengenai rekonstruksi hukum ya baik bapak ibu kita sudah banyak ya tadi dari awal sampai akhir dan kita sudah sampai kepada tadi ada empat paradigma dan biasa yang keunikan di unisula memang karena judulnya ada rekonstruksi hukum paradigma itu konstruktivisme kemudian bagaimana karakter dari penelitian hukum yang doktrinal kita bisa lihat beberapa langkah-langkah sehingga memang di fakultas hukum kita ini PDIH nya kita apa namanya bisa penelitian yang bersifat doktrinal atau tadi yang bersifat apa namanya juridis empiris atau juga yang non apa namanya non doktrinal atau biasa juga orang sering mengidentikan juga dengan social legal research atau penelitian empiris nah dalam hal penelitian hukum doktrinal kita bisa ada beberapa hal langkah-langkah ya kan tapi nampaknya kita juga perlu melihat atau memanai apa sebetulnya pengertian daripada ilmu hukum karena dalam penelitian hukum doktrinal itu sub-subnya yang akan kita bahas itu yang pertama bicara mengenai pengertian ilmu hukum kemudian pengertian penelitian hukum kemudian penggunaan logika dalam penelitian hukum kemudian ada isu hukum dalam penelitian hukum pendekatan dalam penelitian sumber-sumber dan juga langkah-langkah penelitian nah kalau kita bicara ilmu hukum memang kata law itu mempunyai dua pengertian pengertiannya apa kalau yang pertama adalah merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan atau yang disebut iustroid atau reh atau hukum kemudian yang kedua merupakan aturan perilaku yang ditunjukkan untuk menciptakan ketetipan masyarakat atau kita jubut like wait atau undang-undang jadi tadi ya dua pengertian itu dimanai apa namanya dua sisi kemudian kalau kita lihat ilmu hukum itu disebut dengan pengetahuan hukum atau jurisprudensi kita bisa melihat bagaimana apa namanya Robert L. Haiman dia katakan jurisprudensi merupakan segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum apa namanya sehingga suatu metode kajian tentang makna hukum secara umum kemudian juga ada yang dikatakan oleh Giselle dan juga Van Hock jurisprudensi itu sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala-gejala hukum struktur kekuasaan norma-roma hak-hak dan kewajiban sehingga ilmu hukum ini juga apa namanya memandang hukum dari dua aspek yang pertama sebagai sistem nilai dan yang kedua sebagai aturan sosial kemudian bagaimana ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan kita juga ada dua yang perlu kita pahami ya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif memang ilmu hukum ini mempelajari tujuan hukum nilai-nilai keadilan kemudian validitas aturan hukum konsep-konsep hukum dan juga norma-norma hukum sebagai ilmu terapan ilmu hukum ini juga menetapkan standar prosedur ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan aturan hukum nah kemudian disinilah kita akan melihat pengertian penelitian apa namanya hukum penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi kan kemudian penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga output dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin diterapkan nah kalau di dalam kita program dokter tentunya outputnya itu adalah berupa bangunan hukum kembali atau merekonstruksi kembali sehingga nanti teori-teori hukum atau konsep-konsep hukum yang dibangun itu Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan konsentrasi masing-masing atau spesifikasi masing-masing karena di kita ini ada juga mereka yang berkonsentrasi di hukum bidana kemudian hukum berdata kemudian hukum administrasi htnhan kemudian ada juga yang hukum islam maupun di dalam hukum kesehatan karena apa banyak juga mahasiswa kita yang mereka juga apa namanya berprofesi ya sebagai hakim ya kan tapi di sisi lain atau disebut dengan penegak hukum ya hakim polisi jaksa advokat ya kan notaris tapi di sisi lain juga ada juga dokter ya dokter birokrat dan juga ada lebih banyak memang mereka yang dosen ya sebagai dosen serta ada juga yang mereka swastra nah kemudian penggunaan logika dalam penelitian hukum itu tadi kita juga sudah secara umum ada metode yang namanya induksi dan deduksi jadi tadi sudah kita jelaskan secara apa namanya secara jelas ya dan terisi kemudian misalnya kita juga bisa melihat masalah penelitian jadi isu hukum ini sekarang ini kita banyak hal ya karena kita sudah masuk pada era RI 4.0 atau revolusi industri 4.0 sehingga tentunya banyak sekarang ini kita juga sadari kegiatan-kegiatan kita keseharianya itu memang aktivitas kita banyak terbantu dengan 3T ya transportasi kemudian telekomunikasi T nya itu adalah teknologi nah dalam isu hukum itu juga nanti bisa menjadi bahasanya isu-isu yang yang sangat fundamental ya yang isu-isu yang sangat tren di saat ini nah isu hukum itu ada dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya jadi hubungan sebab akibat ya kan mengapa kok terjadi apa sudah ada undang-undang lalu lintas tapi masih banyak pelanggaran lalu lintas ini kan apa sebetulnya sebab akibat yang terjadi kemudian adanya undang-undang tentang narkotika ya kan kemudian dibentuk badan lembaga-lembaga khusus untuk apa namanya badan khusus untuk menanganinya tapi ternyata juga kita juga melihat mengapa tiap tahun ini bahkan kondisinya Indonesia saat ini adalah darurat narkoba maupun narkotika di sisi lain juga kita sudah terkait dengan korupsi tema-tema korupsi isu hukum korupsi dimana sudah ada lembaga KPK ya kan yang sudah lama dibentuk tapi nampaknya sampai saat ini juga belum mampu membuat apa namanya zero ya artinya tidak pidana korupsi itu menjadi hilang sama sekali nah kita juga mungkin saat ini justru malah banyak juga apa namanya pejabat-pejabat publik ya bagaimana yang kita tahu hampir hampir bupati wali kota gubernur ya kan bahkan sekarang sampai bawah lurah kades itu terserat juga tindak pidana korupsi dan ini juga itu menjadi isu hukum kemudian hubungan fungsional yang memuat proposisi pertama besifat fungsional yang kedua kemudian juga ada hubungan kosalitas memuat proposisi yang satu dibikirkan sebagai penyebab yang lainnya di sisi lain juga ada hubungan satu yang menerangkan lain membuat proposisi yang satu dibikirkan sebagai menerangkan makna yang lainnya jadi misalnya kita hubungan fungsional itu berhubungan dengan apa undang-undang patent yang berfungsi untuk alih teknologi kemudian kita juga bisa melihat terkait dengan apa namanya peratuan perundang-undang tentang pembentukan peratuan perundang-undang peruntukan peratuan perundang-undangan itu juga nanti bisa dikaitkan dengan apa kalau secara causalitas itu dihubungkan dengan ketetapan MPR kemudian juga apa kalau hubungan yang diterangkan menerangkan di sini adalah berkaitan dengan apa mungkin ya karena sekarang itu banyak investasi sehingga banyak apa namanya pemegang hak HGU ya hak gunda usaha hak gunda bangunan ya kan hak pakai misalnya tentang hak peraturan-peraturan mengenai HGU khusus mengenai perkebunan kemudian merupakan adopsi dari sisip-sisip tanah sebagai komoditas sehingga memang saat ini tidak hanya sumber alam yang minerba tapi juga tanah ini juga menjadi komoditas ya sebagai satu langkah dimana memang bangsa Indonesia ini masih selalu membangun dan terus membangun ya nah kemudian di sisi lain isu hukum ini ragam juga dengan dalam penelitian ya sebagaimana misalnya penelitian dalam tataran dogmatik hukum jadi kita juga bisa melihat bagaimana sebetulnya penelitian dalam tataran teori-teori hukum jadi isu hukum ini mengandung konsep hukum kemudian pelitian dalam tataran filsafat yang lebih kepada asas-asas lebih kepada tipe-tipe secara ini ya bagaimana mengosapkan asas-asas dalam patuan perundang-undang itu bersifat universal kemudian Bapak Ibu ada juga yang disebut dengan metode hermonetik jadi ini mungkin kita juga bisa melihat perpangkal dari proposisi bahwa terdapat adanya saling ketergantungan yang bermakna antara kehidupan manusia dan budayanya tapi juga bisa disisikan manusia dikendalikan oleh pikiran-pikiran atau apa namanya aturan-aturan kemudian juga aktivitas manusia ini ditentukan oleh gagasan-gagasan normatif yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dan bukan ditentukan oleh proses mekanis mekanis tanpa tujuan Bapak Ibu jadi itu sudah kita sudah banyak ya bicara mengenai tadi langkah-langkah dalam penelitian jadi nanti memang pada intinya Bapak Ibu semuanya wajib hukumnya harus membuat proposal penelitian nah dalam membuat proposal penelitian itu memang kita ada buku perdoman khusus bagaimana para mahasiswa semuanya kecuali mereka yang pengen menjadi mahasiswa abadi ya jadi tidak perlu membuat proposal tapi nampaknya disini gak ada karena semuanya ingin lulus dengan tepat waktu dan sehingga konsep teori atau juga gagasan barunya itu dapat segera bisa di implementasikan sebagai problem solving karena Indonesia ini memang merupakan laboratorium atau dokumen hukum terlengkap untuk dilakukan penelitian penelitian yang menarik dan yang menarik dan kemudian Terima kasih.